Intro Shalom Hari ini kita akan membaca kitab ulangan dari pasal 17 sampai pasal 20 Pasal 17 dan 18 berbicara tentang 4 jabatan pemimpin Israel yaitu Hakim, Raja, Imam, dan Nabi Dalam ulangan pasal 19 terdapat pertimbangan Tuhan atas jenis konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang terjadi Bahkan terdapat juga isu seperti perlindungan hak asasi para pelaku kesalahan yang muncul dari awal pasal ini Pada ulangan pasal 20 dimulai dengan kata-kata Janganlah takut Saat akan berperang sebab Tuhan Allah senantiasa menyertai Di pasal tersebut Tuhan juga menetapkan ketentuan-ketentuan khusus bagi bangsa Israel dalam hal pemilihan tentara Seperti misalnya Jangan sampai orang yang baru saja membangun rumah tidak sempat menempatinya Atau yang membuat kebun anggur jangan sampai tidak bisa mengecap hasilnya Serta berbagai pertimbangan lain yang Tuhan sampaikan Dengan mengingat hal ini Mari kita baca kitab ulangan pasal 17 sampai pasal 20 bersama-sama Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya Atau sesuatu yang buruk Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit hal yang telah kularang itu dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu maka engkau harus memeriksanya baik-baik jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan diantara orang Israel maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan cakat itu keluar pintu gerbang kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati atas keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati dipunuh orang yang dihukum mati atas keterangan satu orang saksi saja janganlah ia dihukum mati saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia kemudian seluruh rakyat demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan misalnya bunuh membunuh tuntut menuntut atau luka melukai perkara pendakwaan di dalam tempatmu maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim maka orang itu harus mati demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah menudukinya dan diam di sana kemudian engkau berkata aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda sebab Tuhan telah berfirman kepadamu janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak apabila ia duduk di atas tahta kerajaan maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang lewi itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel Imam-imam orang lewi seluruh suku lewi janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rejeki janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya inilah hak Imam terhadap kaum awam terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelian baik lembu maupun domba kepada Imam haruslah diberikan paha depan kedua rahang dan perut besar hasil pertama dari gandung dari anggur dan minyak dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allah dari segala sukumu supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya ia dan anak-anaknya apabila seorang lewi datang dari tempat manapun di Israel dimana ia tinggal sebagai pendatang dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya sama seperti semua saudaranya orang-orang lewi yang melayani Tuhan di sana maka haruslah mereka mendapat reseki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api ataupun seorang yang menjadi petenung seorang peramal seorang penelaah seorang penyihir seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan dan oleh karena kekejian kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dialah yang harus kamu dengarkan tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahmu dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati lalu berkatalah Tuhan kepadaku apa yang dikatakan mereka itu baik seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggung jawaban tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama ala lain nabi itu harus mati jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya maka janganlah gentar kepadanya apabila Tuhan alamu sudah melenyapkan bangsa bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka maka engkau harus menghususkan tiga kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk diduduki engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam tiga bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allah mu untuk dimiliki olehmu supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian tiga kota haruslah kau khususkan dan jika Tuhan alamu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan alamu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukannya maka haruslah engkau menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh janganlah engkau merasa sayang kepadanya demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaan jangan menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menduduk dia mengenai suatu pelanggaran maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan di hadapan imam imam dan hakim hakim yang ada pada waktu itu maka hakim hakim itu harus memeriksanya baik-baik dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa mata ganti mata gigi ganti gigi tangan ganti tangan kaki ganti kaki apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu maka janganlah engkau takut kepadanya sebab Tuhan alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau apabila kamu menghadapi pertempuran maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka dengarlah hai orang Israel kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu janganlah lemah hatimu janganlah takut janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka sebab Tuhan alamu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian siapa takut dan lemah hati ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengapalai tentara apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang terdapat disitu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau maka haruslah engkau mengepungnya dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang hanya perempuan anak-anak hewan dan segala yang ada di kota itu yaitu seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa disini tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas melainkan kau tumpas sama sekali yang ini orang hate orang amori orang kanaan orang veris orang hewi dan orang yebus seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya buahnya boleh kau makan tetapi batangnya janganlah kau tebang sebab pohon yang dipadang itu bukan manusia jadi tidak patut ikut kau kepung hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh 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 yang dibang Terima kasih.